Kursi yang 20 persen itu, bagaimana lihatnya Pak? Ya menurut saya bagus, lebih demokratis. Dulu tahun 2018 saya sudah bicara itu di DPR ketika dengar pendapat ya, masalah teresol-teresol yang tidak adil itu supaya disesuaikan lah dengan prinsip keadilan. Karena pertama dulu saya bicara teresol tentu itu Presiden. Lalu yang kedua, saya bicara untuk Vilkada itu kalau memang calon perseorangan itu boleh 6 persen misalnya ya, atau boleh 10 persen, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10 persen. Karena dia lebih real, sedangkan yang 10 persen perorangan ini terkadang tidak jelas juga. Dia sudah milih parpol, jadi menyerahkan KTP-nya ke orang, kan jadi rancu. Oleh sebab itu, menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya. Dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan. Karena itu tidak akan pernah menciptakan keadilan. Oleh sebab itu, saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini. Dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 Pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon bonika. Nah dengan adanya ini akan menjadi lebih hadil dan lebih baik. Sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya. Untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak Palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9 lewat 51 gitu. Ya sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk Pilkada tahun ini, Pak. Oh iya tahun ini. Tahun ini kan sudah dicebut. Bahwa pemilu yang terakhir sekian kan. Pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya itu kan ini pemilu yang sekarang. Di dalam arti una-una pemilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu, itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang Pak Waput melihat dengan adanya keputusan MK tadi pagi ini adalah peluang untuk meminimalisir kotak kosong yang dari kemarin sudah dibahas sama masyarakat begitu Pak? Iya. Peluang untuk meminimalisir ketidakadilan. Dan apa namanya, permainan curang apa perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan malah insi. Ya malah insi namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar. Dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Tidak bisa beralasan, wow saya belum menerima apa putusannya. Tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Cukup ya? Cukup lah. Layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam. Berpihak pada kebenaran. Berpegang pada data dan fakta. Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent. Terpercaya. Terima kasih telah menonton.